Ada yang menarik dalam laga penyisihan grup Liga Champions yang mempertemukan Bayern Leverkusen dengan Klub Roach. Dalam pertandingan di yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Klub Roach ini, memperlihatkan tim asuhan Gerardo Ceoane memiliki lebih banyak penguasaan bola. Mereka bahkan lebih banyak melakukan tembakan ke gawang dan sempat mencetak gol. Namun diadolir oleh VAR karena keputusan offside yang agak menggelikan. Hal itu dikarenakan pada musim ini, VAR sedang menguji coba teknologi pendeteksi offside semi-otomatis yang dianggap sangat canggih. Namun teknologi itu justru menuai kontroversi. Jonathan tak sebetulnya sempat mencetak gol tapi dianolir karena offside yang dihasilkan dari teknologi ini. Ya, tak dianggap offside hanya karena ujung sepatunya sedikit melewati pemain terakhir Klub Roach. Sontak momen seperti ini menimbulkan banyak kritik dan kontroversi. Banyak yang beranggapan bahwa teknologi seperti ini justru menghilangkan seni dari sepak bola itu sendiri.